Wah gila, saya berani juga Saya risen dari pabrik, pake gaji terakhir itu Kisaran hampir 3 juta Saya jadiin barang Halo, balik lagi bareng aku Albandani Sama kameramannya Dede Kebetulan kita lagi masih di kantornya Kebun Desain Dan hari ini kita mau ngepoin bisnis Nah, karena kemarin kita sempat gagal Mau beli baju, gitu ya Karena kita juga memang perlu sama baju Mau di print, gitu ya Kali ini kita akan nyoba lagi Dan tadi udah ngubungi sama onernya Itu udah ada Nah, seperti apa keseruan kita Ngepoin bisnis kaos polos ini Tetap aja di channel ini ya Terima kasih telah menonton! Oke, kita balik lagi ke tempat ini ya Karena minggu lalu udah sempat disini Cuman kalau sekarang udah bisa ngubungin owner Nggak usah panjang lebar aja Langsung aja kita ke dalam, yuk Kita kepoin bisnisnya Oke, kita udah ada di tokonya Kaos Polos nih ya Merknya apa nih, Kang? Zed Kaos Polos Zed Kaos Polos Dan kita udah sama onernya Nah, kebetulan memang udah janjian juga sih Karena minggu kemarin kebetulan si Aanya lagi ke Cekampek ya? Iya, kebetulan ngurus cabang baru Lagi buka cabang baru di sana Kayak gitu ya Wah, mantep nih Langsung aja ke pertanyaan nih, Kang nih Kira-kira udah berapa lama sih di Karawang Akang ini bisnis Kaos Polos? Dari bisnis Kaos Polos Kita awal Agustus 2016 Agustus 2016 Berarti udah berapa tahun? Udah hampir 3 tahun Lumayan lama juga ya? Udah 3 tahun Itu gimana tuh, Kang? Itunya? Proses awalnya ya Kita sih awalnya jual pinggir jalan Kebetulan di Jalan Kertabumi Dan sekarang juga masih ada Oh, di sana masih ada? Iya, masih ada Kita pake stand Kaki 5 Mantep nih, mantep nih Ternyata si Aanya dulu bukannya di daerah Kertabumi ya Dan itu katanya kayak kaki 5 kayak gitu Dan sampai berproses selama 3 tahun mungkin Atau 2 tahunan ya 2 tahunan sampai bisa Ini sewa atau gimana, Kang? Sewa gitu Sewa ya Sampai bisa sewa ruko di daerah Galumas Kayak gitu Mantep nih Jadi buat temen-temen jangan sampai nyerah Kalau punya usaha kayak gitu ya Terus nih, Kang Untuk apa namanya Kaos Polos di Karawang ini Lumayan ini gak? Kenceng gak? Kebetulan sih waktu 2016 itu Mungkin masih jarang ya Yang ingin Kaos Polos Jadi ibaratin gampang lah Waktu 2016 itu Tapi kesini-sini mungkin Saing makin banyak Jadi ya Tetap sih Kayak pasar kita ya tetap Tetap naik karena kita jaga kualitas Oke, tetap jaga kualitas Kira-kira kalau sehari itu bisa Nyampe berapa Pitches Kaos sih, Kang? Yang keluar? Pitches Kita kebetulan Yang paling banyak ya Emang Kaos Polos Kalau Kaos Polos sih Bisa hampir 50 piece Kaos bisa sampai 50 piece? Karena disini gak Kaos doang ya Ada Apa kayak Jaket Sampai bawahan Dari bawahan sampai atasan itu ada ya Itu Kaos aja minimal Kira-kira sekitar 50 Kalau sampai Minimal paling 20 lah Oh gitu ya Kalau sehari bisa keluar berapa tuh? Kalau secara total? Rata-rata lah? Ya itu paling sampai 50 piece Oke, sehari bisa sampai 50 piece ya Varian dari berbagai varian ya Oke, seperti itu Nah, kira-kira bisa sampai sehari Sampai 50 itu Gimana triknya tuh, Kang? Triknya Gak ada sih Gak ada Paling kita promosi ya Kita fokus promosi paling lewat Instagram Terus kita juga Fokus marketnya itu emang kita cari Kayak di followers Kita fokus di orang Karawang Jadi emang kebanyakan Langsung datang ke toko sih Berarti Media sosial punya impact yang besar ya? Iya, banget Oke, oke, oke Kalau misalkan ini, Kang Apa namanya Tadi kan udah punya cabang Nah, kalau misalkan Kang itu di awal itu dulu Pas ngerintis bisnis Semodel Apa namanya Kayak gini Destroy atau apa ya? Istilahnya Kaos ya Outlet ya Outlet ya Itu Kira-kira berapa tuh yang bisnis kayak gini? Maksudnya baru buka ini Pas buka-buka awal itu Modal kira-kira berapa gitu? Modal sih Hampir 50 juta Wow Udah sewa sama barang Tapi barang masih dikit banget waktu awal Oke Udah barang sama sewa ini berarti? 50 juta ya Wah, mantap juga ternyata Soalnya kita sempat juga nanya-nanya Kesebelah sana ya Dia itu berapa ya kemarin? 75 75 ya? Kocok Kalau yang ini Kata Asia Di kisaran 50 Dengan stok barang Masih terbatas pada waktu dia Terbatas Terus ruko juga ala kadarnya Ruko juga ala kadarnya 50 juta sewa setahun ya? Iya Setahun ya Itu udah sama sewa ya? Udah sama barang ya? Mantap juga ternyata ya Tapi kalau misalkan yang di Kayak di pinggir jalan kayak gitu Di pinggir jalan Kebetulan Saya itu Buka itu pas Resign dari pabrik Wah, gila Yang saya berani juga Saya resign dari pabrik Pakai gaji terakhir itu Kisaran hampir 3 juta Saya jadiin barang Itu sih Ternyata Sebelum punya ruko Yang tadi Modalnya Apa namanya 50 juta Modalnya ternyata Iya di kisaran 3 juta Enggak lebih dari 5 juta ternyata ya Itu udah barang Sama sewa lapak itu Enggak kalau di Iya Udah segitu Udah segitu ya Pokoknya gaji terakhir Kita ala Bisa jualan disitulah semuanya Dan ternyata sih A nya itu Resign dari pabrik Memang Apa namanya Di Karawang itu kan Kayak apa ya Istilahnya Terhormat banget lah Jadi karyawan gitu ya Terus tiba-tiba Memang terjun ke dunia bisnis Yang penghasilan Gak pasti sebetulnya Kok berani sih A Iya mungkin karena Pengen lebih aja Oh ternyata Pengen lebih ya ternyata Jadi Kalau resign Malah jadi Punya hal Yang lebih ya Yang didapatkan dari Karyawan di pabrik Tergantung niatnya Tergantung niatnya juga Luar biasa memang Oke mantep nih Ceritanya sih A Oke Oke kira-kira nih A Punya pesen gak Buat temen-temen Yang nonton nih Buat Yang pengen bisnis Apa aja gitu Kalau pesen sih Kalau suama udah nyaman Karyawan ya lanjutin aja Iya kan bener Bener-bener Karena memang Jadi karyawan itu kan Kita kerja ya Buat keluarga Buat menghidupan Dan itu sangat mulia Pasti Penghasilan Ya senyamannya kita aja Kalau pengen usaha Ya udah segera aja Gak usah tunda-tunda Kalau nyaman jadi karyawan Lanjutin Dan berkarir disitu Kalau pengen usaha Itu harus segera Kalau misalkan di karyawannya udah gak nyaman Pengen usaha Ya harus disegerakan gitu ya Emang harus dimantepin Oke itu dari Apa namanya Ngobrol kita sama si A Mudah-mudahan Banyak Manfaatnya ya Karena Saya juga baru tau Ternyata si A Berani risen ya Inspirasi banget Oke terima kasih Sampai jumpa di vlog selanjutnya Terima kasih banget ya Oke Sampai jumpa